Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya kembali lagi di channel youtube idapar Jadi di video hari ini Aku mau sharing Kenapa sih duit kita tuh selalu habis gitu Padahal kan kita punya penghasilan gitu ya Misalkan tiap bulan Tiap bulan kita selalu dapet gaji Atau misalkan tiap bulan kita selalu dapet pendapatan gitu Nah itu dari suami Atau misalkan dari perusahaan dan lain-lain Atau misalkan tiap hari sebenernya kita dapet penghasilan gitu Tapi kok duitnya kemana sih sebenernya Kenapa duitnya gak pernah nyangkut gitu Kenapa duitnya gak pernah tersimpan gitu loh Nah disini aku mau share aja sih sebenernya Kenapa duitnya selalu habis gitu Setiap orang emang pasti memiliki kebutuhan masing-masing ya kan Termasuk aku Aku juga banyak banget pengeluaran Kemudian banyak banget kebutuhan gitu kan Cuman kan kita harus tetap bisa menyimpan uang gitu Untuk uang jaga-jaga Atau misalkan untuk uang masa depan dan lain-lain gitu kan Dan di video ini aku mau membahas bagaimana sih caranya gitu ya Supaya kita bisa save money Supaya kita bisa tetap punya uang Nah buat teman-teman yang pengen tau Yuk simak videonya Nah yang pertama bagi teman-teman yang punya gaji Pasti punya gaji kan tiap bulan dong Cair Terus biasanya dapet apa aja sih kita selama ini gitu Gajian tiap bulan kemana aja sih duitnya Terus apalagi sebenernya yang tersisa gitu loh Tiap bulan harusnya ada sisa dong Kalau misalkan kita bisa save money Atau misalkan kita bener-bener punya target buat nabung Terus selama ini gaji kita kemana aja Ini buat teman-teman yang memang Tidak pernah planning untuk target nabung Atau tidak pernah planning untuk menyimpan uang gitu loh Jadi disini kita harus bener-bener tekankan gitu ya Gimana caranya supaya kita bener-bener bisa nabung Atau save money untuk kebutuhan kita gitu Apalagi kalau misalkan kita udah kerja lama banget gitu ya Misalkan udah jangka waktu 5 tahun Atau misalkan 6 tahun Nah itu sebenernya kemana aja sih Gaji kita tuh apakah cuma numbang lewat Atau misalkan gak tau entah kemana gitu Kita kan gak boleh sampai begitu dong Kita harus bener-bener bisa planning keuangan kita Supaya ke depannya bisa menjadi lebih baik gitu loh Kayak gitu sih sebenernya Nah gimana sih supaya keuangan kita tetap oke Untuk hari ini dan untuk hari esok Pertama kita harus membuat tujuan menabung Nah tujuan menabung ini Pertama kita tuh buat apa sih tujuannya menyimpan uang gitu Buat apa sih tujuannya save money gitu loh Apakah misalkan buat biaya nikah Atau misalkan buat biaya kebutuhan anak dan lain-lain Untuk ke depannya seperti apa gitu loh Kemudian target Nah kita juga harus menentukan target Jadi nabung tuh jangan asal nabung doang gitu Jadi gak ada targetnya sama sekali Jadi istilahnya tuh gak ada genjotannya gitu loh Dan kita itu wajib banget punya target guys Kalau misalkan kita pengen planning untuk ke depannya Misalnya biaya estimasi untuk pendidikan anak Nah kita nabung tuh targetnya berapa sih kira-kira gitu Jadi biar lebih Tabungannya tuh biar lebih apa ya Biar lebih efisien aja gitu nabungnya Next yang kedua yaitu Membedakan kebutuhan dan keinginan Sebagai manusia termasuk aku Banyak banget ya gak sih kebutuhan Apalagi kalau misalkan udah rumah tangga ya Buh banyak banget Bejibut banget kebutuhan kita tiap bulan Bahkan tiap hari gitu ya Dan kebetulan kita tuh harus bisa membedakan kebutuhan dan keinginan Nah contohnya misalkan Kebutuhan tuh apa aja sih Misalnya kebutuhan makan Kemudian kebutuhan anak Kayak misalkan beli susu, beli pampers dan lain-lain Atau misalkan yang masih single Yang masih single biasanya kebutuhan makan sih ya Yang paling dominan gitu Yang paling penting Nah kita harus bisa ngebedain Kalau misalkan keinginan itu biasanya Hal-hal sepele aja sih Misalkan pengen beli tas Pengen beli lipstick Sebenernya kita gak terlalu butuh banget Cuman pengen gitu loh Nah disana kita harus bisa kontrol Kalau keinginan kita kesampingan dulu aja ya Kalau selagi masih bisa di Apa namanya Selagi masih bisa dipertahanin Gak usah Gak usah Mengutamakan keinginan gitu loh Kalau kebutuhan pasti Gak bisa ya Di Dikontrol Misalkan disimpen dulu deh nanti aja Kayaknya tuh gak bisa Karena butuh banget gitu loh Harus pinter-pinter ya Untuk kontrol keinginan Next Yang selanjutnya adalah Mencatat pengeluaran Buat teman-teman semua Ini penting banget ya Mencatat pengeluaran Itu harus secara rutin Bahkan tiap hari Apa aja sih sebenernya Yang kita keluarin duitnya Untuk apa aja Biar kita bisa kontrol keuangan terus Dan selanjutnya Mengambil uang dari rekening itu Secara rutin aja Gak usah misalkan Hari ini Blek 1 juta gitu Gak usah ya Jadi kita sesuai kebutuhan aja Biar bisa kontrol Jadi biar gak terlalu over budgeting Biar gak terlalu over Atau berlebihan Untuk ngeluarin duit gitu Jadi kalau misalkan Ngambil uang Itu bisa Secara rutin aja Sesuai kebutuhan Gak usah yang gede-gede banget Biasanya kalau misalkan Kita udah nyimpen uang Eh udah ngambil duit nih Misalkan dari ATM Pengennya tuh Beli inilah Beli itulah Dan lain-lain Jadi Lebih aman Biar kita Gak terlalu boros Ambil duitnya secara rutin Terus Mencari Pembelian yang menguntungkan Sekarang kan banyak banget Online shop Iya gak sih Nah di online shop Biasanya Banyak banget cashback Terus banyak banget diskon Nah itu kita bisa cari Peluang-peluang disana ya Untuk hal-hal yang bisa Menguntungkan kita Karena termasuk aku Aku juga seneng banget Kayak belanja-belanja online Terus Misalkan cari-cari diskon Dan lain-lain Nah buat teman-teman semua Yang suka banget belanja online Atau misalkan kita Membeli sesuatu Itu bisa Secara online Yang ada diskonnya Yang ada cashbacknya Terus yang ada kuponnya Dan lain-lain Misalkan yang ada poinnya Gitu loh Itu bisa banget Dijadikan alternatif Supaya kita bisa Lebih hemat Oke semuanya Itu mungkin ya Info dari aku Mengenai Cara hemat Supaya kita bisa Nabung Jadi tuh gaji kita Bisa tersimpan Jadi keuangan kita Bisa lebih terkontrol Semoga video ini Bisa bermanfaat ya Buat kalian semua AlES Terima kasih telah menonton!